Halo guys, kembali lagi di channel Kureko Nah, akhirnya sekarang patch pertama di tahun 2022 Yaitu patch 3.0 udah rilis Yaitu jam 7 pagi tadi Dan sorry ini seminggu kebelakang gue gak bisa upload Karena kemarin itu gue pulang kampung Oke, langsung aja ya Yang pertama soal champion baru Yang pertama set, nah ternyata set ini bakal rilis Di tanggal 26 Januari Ya ternyata bukan hari ini Terus gue juga denger kalau soalnya champion Thalia Juga bakal rilis, nah itu kapan cuy rilisnya Kemudian yang kedua soal fitur baru Untuk guild vs guild yang kemarinnya Itu masih season 1, sekarang udah masuk ke season 2 Dimana background itu sekarang di Ionia Terus juga ada pembaruan Buat dapetin trofi guild ini Kalau dulunya ada 3 misi yang harus kalian main party Atau grup, nah sekarang diubah jadi 2 misi Kemudian yang sebelum itu ada 1 misi Untuk main solo, sekarang dinaikin jadi 2 misi Kemudian jalur trofi pada level 1 Sampai 25 itu dikurangi sebanyak 25% Dan guild vs guild season 2 ini Akan dimulai pada tanggal 24 Januari Jam 7 pagi Kemudian selanjutnya untuk perayaan in black Itu mapnya sedikit di dekorasi cuy Padahal pas natal kemarin aja Nggak ada saljunya kan ya Nah sekarang pas in black ternyata malah dikasih dekorasi cuy Kemudian soal voice chat Nah ini adalah fitur yang udah ditunggu oleh banyak player ya Ini kita udah nunggu dari bulan Juli Sampai sekarang loh, 6 bulan lebih Nah akhirnya sekarang bakal rilis Tapi ini masih uji coba doang di Amerika Jadi untuk Indonesia harusnya belum bisa Kemudian ada sedikit perubahan untuk nge-give item Kayak nge-give champion, nge-give skin Atau item lainnya Nah itu sedikit dirubah cuy Kalau dulu tuh harus berteman selama 72 jam Sekarang dibikin harus berteman selama 2 minggu cuy Dan juga per hari itu cuma bisa nge-give sebanyak 2 kali Yang sebelum itu bisa 5 kali Alasannya sih katanya untuk mencegah pembelian tipuan Mungkin kayak nge-reven-reven gitu lah ya Cuman buat content creator yang nge-give away Ini jadi agak susah cuy Nge-gifnya harus 2 minggu Lama banget anjir Kemudian soal walpas Nah walpas kan udah selesai ya Dan untuk season selanjutnya Itu yang dapet skin adalah Galio Yaitu Hexplorer Galio Dan ini adalah skin Hexplorer yang terakhir Karena untuk walpas selanjutnya Itu skinnya itu bakal beda tema Jadi bukan Hexplorer lagi namanya Untuk tema skin walpas berikutnya Developer ngasih bocoran berupa gambar ini nih Dan walpas baru ini udah tersedia mulai hari ini Jam 7 pagi tadi cuy Kemudian mode off akhirnya balik lagi cuy Nah gue gak tau apakah ini bakal permanen atau enggak Sekarang yang penting itu udah balik lagi Ini seru banget gitu Di saat kalian lagi lostrik Main off enak banget sih Kita bisa spam skill gitu loh Kemudian tentang skin baru Jadi ada beberapa skin yang bakal rilis pada bulan ini ya Pada bulan Januari Untuk tanggal 19 Januari hari ini Itu bakal rilis Firecracker Jinx Hexplorer Galio Radian Wukong Warring Kingdom Garen Dan Warring Kingdom Vi Dan pada tanggal 26 Januari Itu bakal rilis 5 skin Firecracker Ada Firecracker Diana Seth Timo Tristana Dan Shinzo Dan kemudian ini beberapa aksesoris Yang bisa kalian dapetin selama patch ini Ada Bobble Avatar Rift Emblem Border Dan lain-lain ya Kemudian tentang event baru Yang pertama ada event Name Dead Champion Nah ini event yang kedua nih ya Yang sebelumnya itu kalau gak salah Garen ya Nah sekarang di tanggal 20 Januari Itu bakal rilis lagi event Name Dead Champion Jadi kita bakal nebak champion gitu loh Kemudian juga ada event Lunar Pada tanggal 26 Januari jam 7 pagi Sekiranya kita bahas tentang perubahan champion Ada buff, nerf, dan juga adjust champion Yang pertama Dr. Mundo Nah kata devnya ini terlalu bagus di Baron Yang akhirnya dia sedikit di nerf Yang pertama regen HP itu dikurangi Dari 12 ke 9 Dan regen HP per level itu juga dikurangi coy Kemudian Ezreal Nah Ezreal ini belakangnya agak kurang Sebenernya dia bukan kurang sih Cuman champion ADC lain itu lebih bagus dibanding dia Kayak lebih di buff gitu Akhirnya Ezreal ini kayak ketinggalan gitu loh Nah akhirnya skill 1 itu damage nya dinaikin Dimana rasio attack damage nya itu dinaikin Dari 110% naik jadi 120% Jadi disaat kalian punya item itu damage nya bakal lebih gede Kemudian Jax Nah kata devnya Jax terlalu bagus di jungle Untuk kena orang yang high level skill Jadi dia sedikit di adjust Dimana untuk stat dasar Regen HP itu dinaikin Dari 9 ke 12 Dan pertambahan regen HP itu juga dinaikin Dari 0,55 ke 0,81 Nah tapi attack speed yang dia dapet dari passive itu dikurangi coy Kalau dulu itu attack speed nya 2,4% Ditambah level dikali 0,6% Nah sekarang dibuat sederhana Dimana di level 1 attack speed nya itu 3% Di level 5 5,5% Di level 9 8% Dan di level 13 10,5% Kemudian kill dinaf Akhirnya ini champion dinaf ya Yang pertama untuk stat dasar Darah yang dilapetin per level itu dikurangi Dari 105 turun jadi 95 Kemudian passive nya yang bisa ngeluarin serangan area gitu ya Nah itu damage nya dikurangi Kalau dulu damage nya itu 15, 20, 25, 30 Itu dikurangi jadi 12, 16, 20, dan 24 Dan scaling nya juga dikurangi coy Yang dulunya 20% AP dikurangi jadi 15% AP Jadi selain damage dasarnya dikurangi Scaling AP nya juga dikurangi Kemudian untuk skill 3 Damage passive nya juga dikurangi Dimiripin dengan passive yang tadi Karena memang damage nya itu sama gitu loh Nah selanjutnya misfortune dinaf Dimana skill 2 Tambahan movement speed yang diperoleh itu dikurangi Dari 45 jadi 35 Dan dari 75 turun ke 65 Dan total movement speed itu jadi berkurang Dari 70 ke 60 Dan dari sebelumnya 100 turun jadi 90 Ya jadi kurang 10 lah ya Selanjutnya Morgana debuff Nah kata devnya dia debuff Supaya dia nge-clear jungle itu lebih cepat gitu Jadi kalau misalnya kalian ketemu Morgana jungle Itu bukan nge-troll ya Karena developernya aja berusaha Supaya ngejadiin Morgana ini Salah satu pilihan jungler AP Yang pertama untuk skill 1 Itu ada perbaikan bug Dimana stat tenacity Atau pengurang sisi itu gak ngurangin durasi dari skill 1 nya Jadi ada bug beginian cok Pantesan skill 1 kayaknya lama banget ya Kemudian skill 2 Damage commonsor itu dinaikin Dari yang sebelumnya 150% naik jadi 200% Jadi supaya skill 2 itu lebih cepat nge-troll ke jungle nya ya Kemudian refund Nah refund ini kan bagus banget ya Nah tapi bagus itu cuma untuk orang yang berlevel tinggi High level skill Sedangkan untuk orang yang baru belajar refund Masih pemula itu agak kewalahan coy Nah makanya dia sedikit debuff Yang pertama regen HP itu dinaikin Dari 7,5 ke 9 Dan regen HP per level itu juga dinaikin Ya mungkin untuk pemula Dia misalnya kalah land ya Dia bisa diem aja di bawah tower Supaya dapetin regen HP gitu kali ya Kemudian trinda Kata devnya trinda ini masih cukup bagus di jungle Akhirnya dia dinaf Dimana skill 3 nya Yang dulu itu kan Codon nya bakal berkurang 1 detik Kalau misalnya dia ngasih critical ya Dan kalau misalnya critical itu ke champion Codon itu berkurang 2 detik Nah itu sekarang dinaf coy Sekarang cooldown itu hanya berkurang Kalau misalnya criticalnya itu dikasih ke minion Dan juga ke champion Jadi critical ke monster jungle Itu gak bakal ngurangin cooldown Dari skill 3 lagi Jadi kalau misalnya critical ke minion Kurang 1 detik Dan kalau critical ke champion Kurang 2 detik Kemudian juga ada sedikit perubahan pada item Yang pertama edge of night Nah EON ini kena item kondisi Yang bagus banget ya Cuman banyak banget yang beli ini Sebagai item early game Dan ternyata bagus gitu Padahal harusnya itu ini item kondisional Dibeli mungkin item ketiga atau keempat gitu Nah jadi harganya itu dinaikin Biaya penggabungan itu dari 800 ke 950 Dan total biaya itu dari 3000 Naik jadi 3150 Kemudian yang kedua SS Reverb Nah ini jarang banget yang beli ya Paling dulu yang beli itu corki ya Gue gak tau ada corki Masih beli atau enggak sekarang ya Nah akhirnya sekarang Attack Damage itu dinaikin Dari 40 ke 45 Dan region mana yang dia dapetin Itu dinaikin juga Dari 2% missing mana Jadi 3% missing mana Kemudian yang ketiga Hextap Mega Drive Nah ternyata pengurang cooldown itu Gak begitu berasa ya Bagi para support Nah akhirnya ini sedikit di buff Jadi kan item ini punya efek Dimana kalau misalnya Kalian ngasih shield Ataupun ngasih heal ke temen kalian Itu kan cooldown item aktif Bakal berkurang ya Nah cuman pengurangan cooldown itu Gak selalu aktif cuy Karena ada lagi cooldownnya 5 detik Jadi kalian pake dulu heal Tunggu dulu 5 detik Nah kalau misalnya udah Kalian pake lagi heal Lalu cooldown itu berkurang gitu Jadi pengurangan cooldown itu Hanya berlaku setiap 5 detik doang Jadi gak bisa di spam Nah gitu Nah sekarang kita gak perlu lagi Nunggu 5 detik Tapi sekarang jadi 3 detik Jadi kalau misalnya kalian ngeheal Tunggu dulu 3 detik Ngeheal lagi Nah itu cooldown item aktifnya Bakal berkurang Lumayan menarik sih Cuman karena ada efek kita Harus berada dalam battle Itu kayak agak susah gitu loh Apalagi kayak soraka Nah itu dia kayak susah gitu loh Masuk dalam battle Kemudian juga ada perubahan pada run Yang pertama itu run brutal Brutal itu kan dulu Ngasih 7 attack damage Kemudian 2 armor penetration Atau 14 ability power Dan 2% magic penetrationnya Nah sekarang penetration itu Udah dihapus cuy Jadi sekarang cuma 7 attack damage doang Atau 14 ability power Kata defnya sih run brutal ini Terlalu bagus untuk di light game ya Makanya dia sedikit di nerve Kemudian soal monster jungle Nah ternyata ya Sebelumnya nih ya Kalau misalnya kita ngelawan baron Dan disaat kita lagi ngelawan baron Itu baronnya bisa naik level cuy Kalau misalnya timing itu pas Dan pas dia naik level Baron itu dia bakal dapetin darahnya lagi Nah ini juga salah satu penyebab Kenapa smite clean itu bisa miss Jadi misalnya nih Kita udah siap-siap buat nge-smite Ternyata dia naik level Darahnya naik Dan smite kita gagal gitu Jadi bukan karena smite guindomaret cuy Tapi karena gamenya gitu loh Dan kedepannya Kalau misalnya kalian lagi ngelawan monster Dan dia naik level Itu darahnya gak bakal naik Kemudian juga ada beberapa perubahan tambahan Yang pertama itu ada penambahan hadiah Untuk pemain baru Kemudian yang kedua Untuk mode turnamen Sekarang kalian bisa surrender di menit awal Tujuan itu Kalau misalnya ada salah pick Atau segala macamnya lah Kalian bisa langsung keluar gitu loh Dan yang ketiga Ada penambahan fitur Untuk menyembunyikan timeline Oke kayaknya itu aja Untuk perubahan champion Pada patch 3.0 ini Dan hari ini juga gue bakal bahas Tentang wall pass ya Jadi kalian tungguin aja video berikutnya Sekian dari gue Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya